Bupati Pinrang Irwan Hamid, bersama Komandan Komando Distrik Militer 14-04 Pinrang, Letkol Infanteri Aris Barunawan, berkesempatan mengikuti rapat koordinasi pemaparan kesiapan pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-119 di Ruang Bina Yudha Makodam 14 Hasanuddin, Jumat, 2 Februari 2024. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemaparan strategi pemenangan lomba karya jurnalistik TMMD ke-119 tahun 2024. Bupati Pinrang Irwan Hamid pada kesempatan ini mengungkapkan, siap mendukung pelaksanaan TMMD ke-119 yang sedianya juga akan dilaksanakan di beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang lanjutnya, tentunya sudah merasakan manfaat dari kegiatan TMMD, karena kegiatan TMMD telah beberapa kali dilaksanakan di Kabupaten Pinrang. Sekedar untuk diketahui, TMMD terakhir kali dilaksanakan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021, yang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya, pembangunan beberapa drainase, pengecoran jalan, dan beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pada kegiatan ini, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Insinyur Syamsuri, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Awaluddin Maramat, Kepala Bapelit Bangda, Andi Fahruddin, dan pihak terkait lainnya. Terima kasih telah menonton!